Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ya makannya terbatas model saya Bukan model orang yang menetap Maka meskipun tinggal di Madinah selama 30 hari Tetap dikatakan apa? Musafir Beda saya mahasiswa Waktu saya mahasiswa Saya tinggal di Madinah Saya punya surat izin tinggal Saya punya rumah di sana Apartemen Disewakan oleh Pemerintah Arab Saudi Oleh sekolah Kemudian saya punya Apa namanya Istri saya taruh situ Anak-anak juga saya taruh situ Kemudian ada kompor Ya ini namanya saya mukim Paham? Meskipun setiap liburan Saya pulang ke tanah air Tapi status saya di Madinah Bukan musafir Tapi apa? Mukim Nah kalau antum Kuliah 4 tahun Yang bilang ente musafir siapa? 4 tahun itu bukan musafir lagi Itu sudah berubah status menjadi apa? Mukim Berbeda kalau anda misalnya Sekolah di Bandung Indah Jakarta Setiap seminggu pulang Ya anda musafir terus di Bandung Benar Seminggu itu masih hitungan apa? Musafir Sabtu minggu pulang lagi Senin berangkat lagi ke Bandung Sampai 5 hari Anda musafir Baik lagi 2 hari Karena rumah di Rumah di mana? Di Jakarta misalnya Maka itu bisa dikatakan apa? Musafir Tapi kalau sana Kemudian sudah punya kos-kosan Menetap 4 bulan 5 bulan Ya itu bukan lagi Musafir Wallahualam bisawab